Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi mendaftar ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023. Sebelum mendaftar ke KPU, keduanya bertemu dengan relawan di Indonesia Arena GPK Jakarta. Tribuners berikut sejumlah fakta deklarasi dan pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahindra mengatakan Prabowo terlebih dahulu bertemu dengan Susilo Babang Yudhoyono di CKAS Bogor menjelang pendaftaran ke KPU. Yusril mengatakan bahwa Prabowo bertemu SBY sebagai bentuk penghormatan sebab SBY merupakan mantan komandan Prabowo di TNI. Usai bertemu dengan SBY, Prabowo menuju ke kediamannya di Jalan Kertanegara. Dari kediamannya, Prabowo menuju ke Taman Surapati sebelum ke KPU. Sekjen Gerindra Ahmad Mujani mengatakan Prabowo dan Gibran bertemu terlebih dahulu di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara pada pagi hari. Setelah itu, Prabowo Gibran berangkat ke GBK bersama para ketua Umum Parpol Kim. Prabowo Gibran bertemu dengan ribuan relawan di GBK dan menyampaikan pidato. Saat membuka pidatonya, Gibran menyebut nama Prabowo dan memintanya sekarang untuk tenang. Gibran mengatakan dirinya sudah ada di sini. Ucapan Gibran disambut riuh oleh masa yang hadir di Indonesia Arena. Gibran kemudian melanjutkan pidatonya. Dia menyinggung soal peran generasi muda dan santri. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan Indonesia buduh generasi muda yang kuat. Ia pun menyebut sejumlah program yang diusungnya bersama Prabowo. Di antaranya, dia menyebut Dana Abadi Pesantren, Kartu Indonesia Sehat Lansia, dan Kartu Anak Sehat. Prabowo Subianto saat berpidato di GBK sekaligus memperkenalkan sosok ketua tim pemenangan. Prabowo menunjuk Wakil Menteri BUMN, Rosan Roslani, untuk menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Glidra, Fadlijon, menjelaskan alasan koalisi Indonesia Maju memilih eks-wakil Menteri BUMN, Rosan Roslani, sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran, Raka Bumi Raka. Dia menilai pemilihan Rosan sudah tepat. Padi menyatakan Rosan terpilih karena pengalamannya. Rosan juga dinilai memiliki jaringan yang luas. Prabowo Subianto sempat menyebut Rosan Perkasa Roslani sebagai ketua pemenangan Prabowo Gibran untuk Pilpres 2024. Hal tersebut dikatakan Prabowo saat memberi sambutan dalam acara deklarasi dukungan terhadapnya di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka resmi mendaftar sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden ke KPU. Prabowo Gibran menjadi pasangan ketiga yang mendaftar ke KPU. Prabowo dan Gibran tiba di KPU Jakarta sekitar pukul 11 lebih 19 waktu Indonesia Barat. Prabowo Gibran diantar para ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju dalam pendaftarannya. Keduanya langsung masuk ke dalam ruang transit VIP dan melakukan pengisian buku pendaftaran. Kedatangan Prabowo dan Gibran disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Dirmawan. Prabowo dan Gibran pun kemudian memasuki ruangan pendaftaran. Mereka kemudian menyerahkan dokumen pendaftaran syarat capra-cawa pres kepada ketua KPU RI Hashim Ashari dan ketua KPU RI lainnya. Hashim tampak menerima dokumen persyaratan tersebut. Sesi pendaftaran itu ditutup dengan sesi foto bersama. Sebelum Prabowo Gibran mendaftar ke KPU sudah ada dua pasangan calon yang sudah mendaftar. Mereka adalah pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar serta pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kelompok yang mengaku sebagai simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ikut mengantar pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada hari Rabu 25 Oktober. Mereka memasang atribut PDIP dan menyatakan mendukung pasangan tersebut. Fitri Handayani, koordinator lapangan kelompok itu mengatakan robongannya terdiri dari simpatisan partai berlambang banteng itu yang mendukung Gibran. Selain simpatisan, Fitri juga mengklaim terdapat kader partai tersebut yang ikut hadir. Fitri menyatakan dia dan rekan-rekannya berani berbeda pilihan dengan partai yang mereka dukung karena terinspirasi Gibran Raka Bumi Raka. Seperti diketahui, PDIP secara resmi telah mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawpres. Fitri berujar mereka mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka karena ingin ada anak muda yang menjadi wakil presiden. Menurutnya, kehadiran anak muda di kursi pemerintahan bisa memajukan Indonesia menjadi lebih baik. Fitri menyatakan kelompoknya berasal dari berbagai daerah di Jakarta dan sekitarnya. Dia pun mengklaim aksi mereka berasal murni dari pilihan sendiri tanpa ada instruksi dari siapapun. Fitri mengatakan pilihan capres dan cawpresnya pada akhirnya kembali pada diri masing-masing. Dia pun berujar tidak akan mempermasalahkan pendukung PDIP yang tetap memilih pasangan Ganjar Mahfud MD pada Pilpres 2024. Pihak PDIP belum memberikan tanggapan terkait aksi tersebut. Sebelumnya, PDIP pernah mengeluarkan salah satu kadernya ketika menyatakan dukungan terhadap Prabowo. Kadernya tersebut adalah Budi Mansu Jatmiko yang dipecat pada Agustus 2023. Itulah sederet fakta deklarasi dan proses pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU. Prabowo juga sempat memperkenalkan ketua tim pemenangan saat berpita do di KBK Jakarta. Menariknya, saat mendaftar ke KPU, Prabowo Gibran diantar oleh simpatisan PDIP. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.